Sementara itu pemirsa setelah hampir 22 jam menghalangi runway, pesawat Lion Air yang tergelincir berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dengan menggunakan peralatan berat. Saat ini pesawat MD-90 tujuan Makassar, Jakarta telah dibawa ke hanggar fasilitas perawatan Garuda untuk diperbaiki. Pasca kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air MD-90 di landasan Pacu Selatan sempat ditutup untuk jalur penerbangan domestik. Lambannya proses evakuasi membuat seluruh penerbangan dialihkan ke runway utara. Sebelumnya tim gabungan siang tadi melakukan proses evakuasi yang dilakukan KNKT, pihak bandara dan maskapai Lion Air. Namun minimnya peralatan yang dimiliki oleh bandara membuat proses evakuasi sempat terhenti. Pasca evakuasi landasan Pacu Selatan yang biasa dipakai untuk penerbangan domestik kini beroperasi kembali untuk penerbangan. Terima kasih telah menonton!